Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmallah bersama. Suara saya terdengar jelas ya. Jelas, Ibu. Baik. Hari ini, Kamis jam 1 siang, adalah jadwal matakulia epidemiologi K3, yang dihadiri oleh mahasiswa peminatan epidemiologi, angkatan 2002. Benar ya? Ada yang salah kelas nggak? Nggak ada ya? Oke. Sesuai data yang saya dapatkan di dalam siakat, ataupun di adlink, jumlah mahasiswa peminatan K3, angkatan 2020, sebanyak 12 orang. Betul atau salah? Betul? Betul ya, Ibu. Betul ya? Oke. Oke. Tetapi di sini, ada 14 partisipan. Dengan saya, artinya ada 13 mahasiswa. Apakah ada yang belum masuk namanya di siakat, ataupun di adlink? Jadi jumlah mahasiswa EPIT angkatan 2020 sebenarnya ada berapa? 12 atau 13? Jadi sebenarnya, kalau yang dari SKM sendiri itu ada 12 orang, Bu. Tapi ada satu tambahan orang lagi ini dari mahasiswa, pertukaran mahasiswa itu loh, Bu. Yang program UMJ gitu. Namanya Amin. Namanya siapa? Amin. Kita kenalan dulu kali ya. Kita kenalan dulu ya. Ini tahun pertamanya peminatan ya. Ya, semester ini baru ya. Baru dapat mata kulit peminatan. Jadi, sepertinya saya juga belum mengenal semua, karena ada beberapa mahasiswa yang belum pernah saya ajar ya. Yang saya paling ingat itu Tia sama Triwulan Dari. Kayaknya pernah saya ajar ya, kelasnya di semester lalu ya. Tapi kalau teman-teman yang lain ini saya agak lupa. Oke. Mungkin 5 sampai 10 menit kita kenalan dulu. Mungkin dimulai dari saya. Setelah itu, kita bergilir. Dengan diawali oleh nama yang alfabetik saja ya, supaya lebih mudah. Perkenalannya boleh sebutkan nama panggilannya ya, supaya bisa lebih aktrap. Karena kan ini cuma ada 12 dengan tambah 1 mahasiswa pertukaran ya. Dan apa namanya? Mengapa mengambil peminatan epidemiologi? Saya pengen tahu. Oke. Disiapkan alasannya ya. Saya pengen tahu kenapa. Dan ekspektasinya apa sih? Belajar lebih mendalam tentang epidemiologi itu harapannya apa? Ya, supaya saya mengajar juga bisa memenuhi ekspektasi itu gitu ya. Oke. Dari saya dulu, di sini yang belum kenal saya, kira-kira apa yang ingin diketahui? Nah, nama lengkap saya istilahnya Sururi. Panggilannya biasanya Tia. Ya, mahasiswa biasa memanggil Ibu Tia atau Misti ya. Julukan Misti itu karena dulu beberapa tahun saya tempat mengajar kelas Bahasa Inggris di angkatan mahasiswa baru ya di tahun 2017. Dari 2016 kayaknya, 2016, 2017, 2018, 2019 saya cukup lama mengajar Bahasa Inggris. Tapi kemudian diganti dosennya dengan dosen lain gitu ya. Jadi kalau kakak-kakak kelas kamu banyaknya manggil saya Misti ya, Misti ya keterusan ya. Sampai udah skripsian juga masih manggil saya Misti ya. Tapi bebas. Kalian boleh manggil saya dengan panggilan apa saja boleh. Kemudian saya S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi, alum di UMJ. Dulu masih Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Kemudian melanjutkan S2 Epidemiologi juga, Epidemiologi Komunitas, program studinya di Universitas Indonesia. Dan sekarang sedang melanjutkan studi S3 di FKMUI. Ya, tahun kedua. Jadi bidang ajar saya di FKM UMJ memang banyaknya adalah peminatan epidemiologi. Makanya kenapa kok jarang ketemu saya mungkin di kelas besar gitu ya. Di kelas besar ini saya cuma ngajar bukan peminatan, mata kuliah surveillance. Dan itu biasanya hanya satu kelas ya. Surveillance itu didapatkan di semester lima. Kemudian mata kuliah penulisan ilmiah juga biasanya hanya satu atau dua kelas. Selain itu saya mengajar paling dominan di Peminatan Epid. Jadi kalau kamu Peminatan Epid sampai semester tujuh nanti sering ketemu saya. Seminggu bisa dua kali, tiga kali, empat kali gitu ya. Nanti jangan bosen ya. Oke, segitu cukup ya kenalannya ya. Selanjutnya saya mau kenalan dari alfabetik yang pertama, Aisyah. Selagi PJ. Oke, Aisyah Wali ya. Silahkan Aisyah. Masih di mute? Apa enggak ya? Suaranya saya enggak dengar. Saya enggak dengar. Yang lain dengar enggak suaranya Aisyah? Enggak ya? Kalau ada kendala kita coba dulu Aisyah. Halo. Belum, belum terdengar. Amelia dulu deh. Aisyah diperbaiki dulu ya soundnya ya. Oke, Amelia silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Meda Setia. Biasa dipanggil Amel. Saya berasal dari Bangka Blitung. Alasan memilih Peminatan Epidemiologi karena dari semester dari pembelajaran dasar epidemiologi jadi lebih penasaran untuk memahami lagi mata pelajarannya, mata kuliahnya. Oke, so ekspektasinya, Pak. Kalau sudah belajar banyak tentang epidemiologi, harapannya pengen jadi apa sih atau mau meningkatkan kemampuan apa di dalam bidang epidemiologi? Oh, lebih ingin meningkatkan di bidang penelitiannya, Ibu. Penelitian, Ibu. Menjadi peneliti ya. Oke, thank you, Amel. Jadi panggilan Amel ya. Oke, Aisyah, sudah benar speakernya atau masih masalah? Kalau masalah, gimana, Bu? Sudah-sudah, sedangkan dengaran. Kamu pakai dua device ya? Iya. Oke, apa-apa. Selamat, Aisyah. Jadi, penelitian, nama saya Aisyah Lawia. Bisa dipanggil Ala. Alasan kenapa memilih EPIT. Karena kalau dibanding, maksudnya kalau misalnya dibanding sama peminatan-peminatan lain, saya ngerasa saya lebih cocok di sini. Kayak gitu, Bu. Terus juga, kan epidemiologi itu ibu ya, dari kesehatan masyarakat. Jadi, saya ngerasa buat masuk EPIT. Suaranya hilang lagi ya? Buat masuk EPIT itu. Satu pilihan yang terbaik gitu. Oke, pilihan terbaik. So, harapannya apa setelah masuk peminatan EPIT? Tadi Amel mau jadi peneliti katanya. Kalau kala, panggilannya Ala ya. kan EPIT itu belajar kayak data-data gitu ya, Bu. Jadi sih, harapannya bisa lebih apa ya, ya pokoknya itulah, Bu. Kayak bermain sama data-data gitu, Bu. Insya Allah gitu. Kamu senang dengan data ya? Ya. Insya Allah. Masa didata ya. Oke. Thank you, Ala. Selanjutnya, Amin. Boleh kenalan? Mungkin karena ini mahasiswa tamu ya, boleh disampaikan asal kampusnya dari mana? Rodi apa? Peminatan apa? Semester berapa? Silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amin. Asal dari Universitas Saluk Oliopetendari. Jurus peminatan konsentrasi K3. Semester 5, Bu. Peminatannya K3, Semester 5, ya. Dari Universitas apa? Tadi saya dengarnya Kendari, ya. Ya, Bu. Universitas Haluk Oliopendari, Bu. Oh, Haluk Oliopendari. Oke, Universitas Haluk Oliopendari. Nama lengkapnya hanya Amin saja atau ada kepanjangannya lagi? Hanya Amin, Bu. Oke, hanya Amin. Semester 5, ya. Di Haluk Oliopendari ada mata kuliah epidemiologi K3, nggak? Ada, Bu. Untuk kelas K3, ada mata kuliah epidemiologi K3. Ada? Ya, Bu. Selamat datang, ya, Amin. Semoga bisa mengikuti dengan baik dan bisa beradaptasi dengan kultur belajar di UMG, ya. Terima kasih, Amin, sudah bergabung. Kemudian, Fitri Anggera ini Baik, Bu. Selamat datang, Pak Salam. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggera ini. Wajahnya bisa diperlihatkan semua, nggak? Biar kelihatan. Nah, sip. Oke, ya turun lagi, tuh. Kameranya diturunkan sedikit lagi, oke. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggera ini. Rumah saya di Cipayam. Lalu... Di mana? Cipayam, Bu. Cipayam, Jakarta Timur. Cipayam. Oh, Cipayam. Cipayam, 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 Jawa Barat, ya. Oke. Saya masuk Epic mungkin karena Epic ini menarik, gitu, Bu. Karena peminatnya itu sedikit, gitu. Jadi, alasan saya tertarik di Epic itu, ya itu, gitu. Jadi, apa ya, ingin masuk ke hal yang berbeda aja, gitu, Bu. Dari teman-teman lain. Nah, untuk ekspetasi di Epic ini mungkin sama seperti Amel. Karena dengan mempelajari Epic ini mungkin akan menjadi bekal, gitu, Bu. Untuk nanti pada saat penelitian atau maupun pada saat kita skripsi itu, kita mungkin udah punya bekal yang banyak. Seperti itu mungkin, Bu. Oke. Terima kasih. Jadi, anti-mainstream, ya. Teman-temannya banyaknya pilih K3, casling, gitu, ngeliat Epic, peminatnya dikit, malah milihnya sedikit, ya. Oke. Semoga memang sesuai dengan minatnya, gitu. Nggak cuma karena anti-mainstream aja, gitu, ya, Fitri. Oke. Panggilnya Fitri, ya? Iya, betul, Ibu. Iya, panggilnya Fitri. Oke, terima kasih. Dayu Geng Munawarok. Baik, Ibu. Sebelumnya apa suara saya terdengar, Ibu? Terdengar, Dayu, cuma wajahnya agak terkotong. Boleh agak diturunkan sedikit kameranya atau wajahnya dinaikkan pakek? Oke, sebelumnya terkenalkan. Nama saya Dayu Agung Munawarok. Biasa dipanggil Dayu. Saya dari Riau, Ibu. Setelah itu, alasan saya untuk mengambil peminatan epidemiologi karena epidemiologi ini nanti ke depannya pasti akan lebih banyak. apa, apa, akan lebih banyak lagi yang harus dipelajari. Jadi, menurut saya, kenapa saya mengambil epidemiologi, ke depannya bakal digunakan. Orang-orang epit akan digunakan di ke depannya. Karena, ya itu sebenarnya ekspetasinya bukan masalah data sih, Ibu, kalau di epidemiologi saya. Karena saya tertarik dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang epit. Jadi, untuk perlu belajar lagi untuk mengenal data. Dan setelah itu, ekspetasinya ke depan bisa bergabung di NGO-NGO yang memang berpengaruh oleh masyarakat seperti WHO dan lain sebagainya. Terima kasih, Gayu. Jadi, tarapannya nanti bisa bekerja di NGO kesehatan ya. Memang banyak NGO kesehatan yang sangat butuh tenaga epit, terutama mereka yang fokus terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Ya, banyak sekali ya. Tidak hanya WHO, tapi juga ada UN aid. Kemudian ada USAID gitu ya. Banyak sekali ya. Jadi, ada TB care dari mana ya? Saya agak lupa. USAID kalau nggak salah. Yang concern terhadap pencegahan TB. Dan itu memang banyak alumni-alumni epidemiologi yang ditarik ke sana gitu. Karena memang butuh orang-orang epit untuk melakukan penelitian, analis data, evaluasi program, dan lain-lain. Oke, panggilannya Gayu ya. Sekarang posisinya masih di Riau? Iya, Bu. Masih di Riau. Masih di Riau. Oke. Sudah pernah datang ke UMJ? Sudah, Bu. Tekali doang. Kapan tuh? Pas daftar. Pas apa? Pas ada acara mau ke Kediri kalau nggak salah. Jadi, kita kan kumpul di kampus. Nah, jadi baru tahu kampus itu. Terus ada kegiatan juga sama salah satu dosen. Jadi, ya berkunjung juga ke kampus. Oke. Waktu ke pareh ikut tapi ya? Iya, ikut, Bu. Ikut, oke. Oke, terima kasih Gayu, Najla, Nabila. Ada? Silahkan, Najla. Perkenalkan, saya Najla Nabila. Apa lagi, Bu? Tadi, Bu? Tadi, kenapa pilih EPIT dan harapannya apa setelah masuk EPIT? Pertama tuh, sebelumnya saya nggak expect bakal masuk ke peminatan EPIT. Karena tadinya saya itu milih peminatan cash pro dan gizi. Tapi tahun ini buat angkatan 2020 itu kelas EPIT, eh, kelas Gizi atau kelas cash pro itu Dua-duanya nggak dibuka, Bu. Akhirnya saya pikir-pikir lagi mana peminatan yang kiranya saya enjoy, gitu. Akhirnya saya masuk ke EPIT. Seperti itu. Oh, begitu. Cash pro dan gizi nggak buka tahun ini, ya? Padahal sebelumnya peminatnya banyak. Berarti angkatan kamu, ada berapa peminatan yang dibuka? Selain EPIT. Ketiga pasti, ya? Iya. Ada EPIT. Ketiga cash link sama MRF. Oh, jadi cuma empat peminatan. Iya, Bu. COVID-Ketiga hasilnya kayak cash pro yang nggak ada. Baiklah. Semoga tidak menyesal, ya, Najilah. Kita akan banyak belajar nanti di EPIDAMIAL lagi. Kalau dulu sama-sama dengan saya. Jadi dulu tuh saya yang satu. Jadi kan milih dua peminatan, ya. Peminatan saya tuh pertama milihnya Gizi. Yang kedua itu baru EPIT, gitu. Nah, Gizi tuh dulu cuma enam peminat di angkatan saya. Enam orang. Sehingga tidak bisa dibuka peminatannya. Padahal saya sudah mengajak teman-teman yang, Ayo, ikut Gizi, ikut Gizi. Ternyata cuma ada enam. Akhirnya nggak bisa dibuka. Akhirnya saya terlempar ke EPIT. Dulu sempat ngesel juga, kok masuk EPIT. Kok susah ya, gitu kan. Sampai lulus. Karena saya memang senang dengan bidang Gizi dulunya, ya. Kemudian skripsi saya, akhirnya temanya Gizi. Saya konsultasi ke dosen. Boleh nggak sih, Bu, misalnya peminatan EPIT, tapi kita penelitian tentang Gizi loh. Boleh banget. EPIT itu kan tools. Kita bisa mengambil bidang ilmu apa saja. Namun saat melakukan penelitian, dasarnya kuat, gitu kan. Akhirnya saya waktu itu penelitian saya tentang Gizi remaja putri, ya. Status anemia. Dan habis lulus tuh kayak, Udah lah bidang lain aja, gitu. Tapi ternyata pas S2-nya saya ngambil EPIT lagi, gitu ya. Jadi kayaknya nanti kebanyakan yang udah kecebur, akhirnya ya udah sekalian berenang, gitu kan. Berkecimpung lebih dalam di dunia epidemiologi, ya. Semoga nanti Najilah nggak nyesel, ya. Oke. Selanjutnya ada Najilah Sudha, Reza Novita. Iya, Bu. Apa suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Reza. Wajahnya boleh agak diperlihatkan enak. Oke. Silahkan, Reza. Iya, tanpa salam. Perkenalkan nama saya Reza Novita. Saya dipanggilnya Caca sama teman-teman saya. Tapi biasanya guru atau dosen tuh manggil saya Reza. Terus alasan saya buat masuk EPIT, sederhana sih, Bu. Karena emang saya penasaran aja gimana di EPIT. Terus ekspektasi saya masuk EPIT, karena saya juga diajak sama teman-teman saya masuk EPIT juga. Terus saya nanya cutting, gimana di EPIT. Terus mereka kayak cerita, kita sering ngebedah jurnal. Terus kayak EPIT tuh kayak kita tuh udah simulasi, apa sih, pembuatan skripsi, gitu. Jadi saya berharap saya masuk EPIT bakal mempermudah saya saat nanti saya pembuatan skripsi. Amin. Katanya, ditanya siapa? Ada Kak Maisi. Kak Maisi. Yang anak-anak EPIT ya. Iya. Di mata kuliah EPIT nanti memang banyak latihan. Kita baca jurnal, kita menelah mana penelitian yang baik, mana yang kurang baik, kita belajar mendesain penelitian yang baik, gitu ya. Jadi nanti memang saat mengerjakan skripsinya, kebanyakan masuk minatan EPIT akan dapat membuat skripsi lebih baik dibandingkan peminatannya yang lain. Banyakan begitu. Oke, terima kasih Reza Caca ya panggilannya. Kenapa bisa jadi Caca? Saya penasaran. Dari kecil. Dari kecil tuh panggilan dari kecil. Dulu waktu bayi mungkin pas nyebut nama gak bisa nyebut Reza kali ya. Iya bener Bu. Iya bener ya, jadinya panggilan Caca. Oke, terima kasih. Septiana Romayanti. Septiana, silahkan. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Septiana Romayanti. Biasa dipanggil Septi. Alasan masuk EPIT, sebenarnya pas pemilihan peminatan, sempat bingung sih Bu mau pilih peminatan apa. Antara K3 atau EPIT. Tapi setelah dipikir-pikir mungkin kayak orang suka untuk kerja di lapangan dan lebih suka kerja di baklal ya. Kayak seperti penelitian gitu Bu. Jadi lebih baik kayak udah milih EPIT aja. Kayak ya taunya kayak tentang penelitian, ngolong-ngolong data, terus baca-baca jurnal. Mungkin itu sih Bu. Terus kalau ekspektasi buat kedepannya setelah masuk EPIT, mungkin kayak tadi teman-teman juga bisa bergabung di, seperti dinas kesehatan dan tahu cara kayak penyebaran penyakit di suatu wilayah dan pengobatan ada pencegahannya gitu sih Bu. Dari K3 ke EPIT ya, antara K3 atau EPIT sebenarnya agak jauh. Eh ternyata kita belajar EPIT K3 gitu ya. Oh ternyata dua-duanya masih nyambung ya. Tapi memang kalau perempuan yang berkarya di, atau yang mengambil peminatan K3 di lapangannya nanti memang kebanyakan kebutuhannya turun lapangan atau jadi HSE officer ya rata-rata gitu. Jadi HSE officer. Ada yang tahan dengan pekerjaan itu, ada yang tidak tahan gitu. Akhirnya jadi ibu rumah tangga. Sementara waktu kemudian mungkin beralih ke pekerjaan yang lain. Maka saya rasa cocok ya ambil EPIT ya. Mudah-mudahan nanti bisa betah juga. Sama dengan aja lah tadi sebenarnya bukan pilihan pertama gitu kan. Semoga tidak menyesal. Oke, selamat datang di keluarga epidemiologi, safety. Lalu ada Syarafina. Silahkan. Baik, ibu. Tanpa salam. Perkenalkan nama saya Syarafina Zalifina Fisartono. Biasanya dipanggil Fina. Fina, oke. Itu aja ya bersama alasan saya masuk EPIT. Mungkin pertama kan saya mikir EPIT seru nih kayaknya. Terus abis itu tertarik juga sama mata kuliahnya. Dan juga pas konsol sama orang tua, yaudah dibolehkan juga. Dan ada sedikit arahan dari tante. Tante juga lulusan SKM. Terus katanya ambil aja epidemiologi gitu. Terus selain itu juga sepertinya prospek kerjanya luas gitu kan. Yaudah akhirnya, apa namanya, mantep magma apa. Ambil epidemiologi sambil cerita-cerita juga sama Kating gitu. Kating yang ambil epidemiologi. Terus dapet cerita dari mereka. Oke, yaudah tertarik. Akhirnya ambil epidemiologi. Terus ekspektasinya untuk kedepannya. Ya seperti yang teman-teman bilang. Karena lebih banyak memakai data-data juga. Latihan untuk skripsi nanti. Semoga bisa dipermudah dalam skripsinya nanti. Karena udah terjun duluan di epit gitu. Dan bisa belajar lebih dalam tentang epidemiologi penyakit khususnya gitu. Sip. Oke, jadi udah banyak pertimbangan ya. Internal, eksternal. Udah matang banget nih kayaknya. Tadi siapa? Fina ya, panggilan Fina ya. Oke, bener-bener nanti memenuhi ekspektasi ya. Amin. Terima kasih. Lalu ada Tri, Triwulandari. Ini yang terakhir laki-laki. Vicky. Sabar ya Vicky ya. Ya silahkan, Triwulandari. Baik, terima kasih. Pertengarakan nama saya Triwulandari. Biasa dipanggil Tri atau Wulan. Jadi sebenarnya alasan awal itu pengennya MRS di manajemen rumah sakit kan. Karena memang basic keluarga tuh gak ada yang di dunia kesehatan. Jadi agak-agak takut kalau memilih yang kesehatan banget gitu tadinya. Jadi manajemen rumah sakit aja deh. Cuma setelah diskusi sama Pak Dadang, beliau bilang yang kayak EPI tuh kesmas banget. Kamu kalau di EPI juga tetap bisa berkesimpung di dunia K3 atau di manapun itu bisa. Karena emang semuanya dipelajarin gitu kan. Jadi langsung pikirannya terbuka. Oh yaudah EPI aja deh. Karena emang mempelajari semua dan Kepo juga di dalamnya akan belajar apa lagi gitu kan. Nah buat ekspektasinya yang pasti biar bisa ngerjain skripsinya lebih lancar ya. Lebih banyak yang dipelajari tentang studi kasus dan lain-lainnya. Sama buat jangka panjangnya pengen jadi tenaga pengajar atau pendidik aja di dunia kesehatan. Oke. Jadi tenaga pengajar. Nah sebenarnya itu tenaga epidemiologi. baik di sektor swasta atau di pemerintah itu dibutuhkan sekali ya. Seperti di Puskes aja ya. Di Puskes itu tenaga kesehatan masyarakat yang dibutuhkan itu adalah promosi kesehatan ya. Dan epidemiologi yang megang surveillance-nya. Kamu bayangin dari zaman dulu saya kenal dengan gimana struktur tenaga kesehatan di Puskes, Mas. Itu kan ada yang namanya sistem surveillance ya. Nanti di semester lima kamu belajar. Yang seharusnya yang memegang itu minimal SKM. Walaupun bukan peminatan epidemiologi gitu. Tak SKM peminatan apa. Yang penting SKM itu mereka punya bekal tentang surveillance kesehatan. Tapi ternyata di Puskes itu yang pegang surveillance kebanyakan siapa? Jijan. Atau perawat. Nyambung nggak sih? Nggak nyambung ya. Padahal itu satu bidang yang krusial terkait dengan pendataan semua. Semua pencatatan, pelaporan, pasien-pasien yang masuk, program-programnya Puskes, itu semua orang surveillance dan megang gitu. Jadi disitulah kalau misalnya kita mau berbenah tentang kualitas data di Indonesia, data kesulitan di Indonesia seharusnya perlu diperbaiki dulu strukturisasi tenaga kesehatan yang memang sesuai bidangnya gitu. Kita tahu bidang itu ya tugasnya adalah membantu pertolongan melahirkan kan. Dan perawatan ibu nifas dan bayi baru lahir gitu. Seharusnya itu gitu. Ngapain bidang disuruh megang data gitu kan. Walaupun memang mungkin mereka juga belajar tapi bukan concernnya di sana. Maka harapannya ini saya memang termasuk yang agak surprise. Artinya kalau dari dulu peminat EPIT itu nggak banyak. Paling banyak 23 itu angkatan 2 tahun sebelumnya 23 orang itu paling banyak. Dan saya kaget bisa lewat angka 20. Tapi tiap tahun ada gitu. Walaupun dikit itu tiap tahun ada peminatnya. Dan dari awal dibuka, awal dibuka itu saya dulu angkatan 2009. Kamu 2020 ya, kita beda berapa tahun. Nah angkatan 2008 itu adalah angkatan pertama yang berhasil membuka peminatan epidemiologi. Dari 2008 sampai sekarang, 2020 Alhamdulillah nggak pernah ditutup. Jadi kalau peminatan lain, selain K3 Kessling ya, K3 Kessling juga termasuk banyak kan peminatnya kan. Nah saya yang K3 Kessling itu, peminatan lain pasti ada masanya buka-tutup-buka-tutup karena peminatnya sedikit. Tapi kalau EPIT, walaupun dikit peminatnya tapi tetap dibuka Alhamdulillahnya gitu ya. Yang mudah-mudahan akan terus. Saya nggak butuh lah mahasiswa banyak-banyaknya lebih enak juga ngejarin sedikit gitu. Tapi yang penting ada terus ya. Karena harapannya tenaga EPITnya bisa lebih banyak nanti di masyarakat kan gitu. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Teri ya, habis teri Tia sekarang. Silahkan Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Tia. Saya Tia Afrilia, biasa dipanggil Tia. Alasan saya masuk EPIT itu sebenarnya karena saya sukanya sama statistika. Tapi karena di FKM UMJ ini peminat statistikanya sedikit banget gitu. Yang saya tahu. Jadi yang kata saya cuma saya dan Vicky. Jadi akhirnya saya minta. Iya, saya minta saran waktu itu ke Pak Mustakim juga selaku dosen matlit. Terus beliau saranin kalau misalnya saya suka ngolah dan analisis data, lebih baik saya pilihnya epidemiologi gitu. Jadi itu alasan saya masuk epidemiologi. Nah, ekspetasi saya untuk kedepannya itu sama kayak teman-teman supaya nanti saat pengerjaan skripsi itu lebih mudah karena udah terbiasa untuk ngebuat yang kayak paper-paper skripsi gitu. Terus juga mau jadi peneliti atau seenggaknya jadi orang yang ngolah dan analisis data gitu, Bu. Peminat biostat ya. Biostat itu memang lebih ekstrim daripada EPIT apalagi di semester pertama mahasiswa baru tuh udah terpapar sama biostat deskriptif. Ya, seru ngitung-ngitung gitu kan. Biasanya tuh kesan pertama membuahkan hasil jadi ilfil. Itu yang jadi satu pemicu kayaknya deh. Di FKM belum pernah dibuka peminatnya biostat. Ya, karena semester satu belajar biostat deskriptif, dilanjut ada biostat inferensial gitu ya. Kalau nggak salah masih ada ya. Ya, dulu juga saya ngejain biostat mati-matian gitu. Sebelum dikasih tahu, oh ternyata nggak usah ngitung manual. Ngapain sih diajarin ngitung manual gitu kan. Ternyata udah ada aplikasinya. Tapi kita mesti pampun sep ya makanya kenapa diajarin. Jadi emang nggak terlalu jauh sih biostat dengan EPIT ya. Tapi kita punya linkage antara biostatisik dengan epidemiologi. Kalau biostat lebih general ya. Kalau epidemiologi dia terkait dengan penyakit. Jadi mungkin gambaran implementasinya di dunia kesehatan lebih kelihatan gitu ya Tias ya. Ya, jadi mudah-mudahan memenuhi ekspektasi. Oke, kemudian terakhir ya, Vicky. Silahkan Vicky. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yo, perkenalkan. Nama saya Vicky Abiansyah. Bisa ditanggil Vicky. Saya bertempat tinggal di jalan cabai satu pondok cabai hilit. Alasan saya mengambil peminatan EPIT, yaitu seringnya seru untuk mempelajari lebih dalam ilmu epidemiologi. Dan saya juga suka berhitung dan saya juga dapat rekomendasi dari Anda. Ya, harapan saya belajar epidemiologi ini yaitu semoga skripsi yang saya bisa berjalan dengan lancar. Dan insya Allah saya juga dapat bekerja di lembaga pemerintahan, baik di Dinas Kesehatan maupun di Kementerian Kesehatan. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih, Vicky. Jadi, ada peminat EPIT laki-laki ya, semester lalu ada satu laki-laki. Satu, sebelumnya nggak ada sama sekali. Yang 23 orang itu, yang 2 tahun sebelumnya angkatan kakak kelas kamu, nggak ada yang laki-laki. Entah kenapa ya, gitu. Kalau dulu angkatan saya banyak peminat EPIT laki-laki. Ada berapa ya, banyak pokoknya. Walaupun tetap lebih banyak perempuan. Karena memang secara umum di KESMAS, tanpa lihat peminatan juga banyak perempuan kan. 1 banding 3 biasanya, atau bahkan 1 banding 4 gitu ya. Jadi, sama datang, Vicky, semoga kita tidak ada perbedaan gender ya di sini ya. Kita menganut asas kesetaraan, sehingga tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, nanti kalau misalnya ada semacam tugas kelompok atau apa, ah, ketuanya harus laki-laki, nggak gitu ya. Jadi, semuanya sama. Oke, semoga nanti memenuhi harapan. Kalau memang sudah senang hitung-hitungan, berarti insya Allah dipermudah nanti dalam proses memahami mata kuliah epidemiologi. Nah, saya terima kasih atas perkenalannya ya. Kemudian, saya mau share bahwa di semester ini, kita menggunakan sistem e-learning yang baru, namanya e-learning. Teman-teman sudah mendownload di handphone? Sudah ya. Biasanya kalau sudah install aplikasinya, nanti ada notifikasi kalau ada posting dari dosen atau dari teman-temannya ya, supaya tidak tertinggal info. Untuk link perkulian sudah ada ya. Link perkulian sudah ada. Nanti kita pakai zoom yang sama setiap sesinya. Insya Allah, jadi nggak ada perubahan link. Kemudian untuk proses perpeliahan dari FKM sendiri memang dianjurkan untuk dilaksanakan secara daring. Karena dari gedung kita yang baru itu belum semuanya ruang kelasnya tersedia. Tapi kalau memang mahasiswa minta untuk luring atau offline, sebenarnya bisa saja nanti tinggal berkoordinasi ke sekretariat untuk menyiapkan ruangan dan perangkatnya. Jadi nanti teman-teman kira-kira lebih nyaman mana. Saya lihat sih tadi ada yang di luar kota, lalu ada yang di kendari juga, mahasiswa tamu. Kalau luring sepertinya nanti akan memberatkan. Jadi kita sepertinya akan full online. Tapi kalau ada yang mau usul bu, sekali-sekali offline gitu boleh saja. Silahkan disampaikan saja ke saya. Kemudian terkait dengan daftar hadir, karena ini sistem baru. Jadi biasanya saya, kan kalau di e-learning yang lama, kamu satu tahun sudah pernah pakai ya. Itu bisa kan nge-absent sendiri kan. Nah kalau di sini kita mahasiswa nggak bisa nge-absent sendiri. Jadi hanya dosen yang bisa nge-absent atau dosennya ngasih barcode kayak gini. Kamu scan, terus kamu absen. Scan-nya cuma bisa di-addling aja gitu. Terus absen. Dan ini barcode-nya berubah setiap 10 detik. Biasanya dipakai kalau kelasnya besar. Dosennya kelamaan nge-absent satu-satu. Tapi kalau kelasnya cuma 12, saya bisa lihat kan. Kalian hadir semua gitu. Jadi langsung saya centang hadir saja semuanya ya. Oke. Nah nanti untuk informasi info link zoom. Saya kayaknya kemarin tuh udah nge-upload ya. Tapi kok hilang ya? Di kalian ada nggak? Sama link, coba link rekaman, sama link Google Drive. Di addlink kalian ada nggak? Saya udah nge-put link folder. Ada? Ada. Coba saya lockout dulu ya. Makanya tadi ketika saya lihat kok hilang gitu. Ada masalah apa? Karena sejujurnya ini saya tidak di-shutdown laptop saya dari kemarin. Apakah karena error gitu ya? Sebenarnya. Kalau yang kemarin saya buka itu bisa. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi yang Google Drive-nya. Hilang ya? Iya. Benar hilang ya? Kenapa? Tulisannya data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan. Berarti hilang beneran ya? Iya, Bu. Berarti nanti saya, makanya saya heran. Tapi link zoomnya ada. Karena barusan saya nge-upload link zoom lagi. Seingat saya, saya kan udah masukin. Kok salah? Keluar. Saya udah masukin link zoomnya. Tetapi kok tiba-tiba hilang. Tuh bener ya? Nggak ada sama sekali ya. Oke, jadi nanti saya upload ulang. Nah, kemudian untuk sistem belajar kita itu, gaya bahasa saya mengajar mungkin agak santai. Cuman kalau kata kelas kamu, saya galak katanya. Nanti lihat aja ya. Dirasa aja kesannya karakter saya seperti apa. Nah, ini adalah RPS. Ini adalah RPS, rencana pembelajaran semester. Untuk mata kuliah kita, bobotnya hanya dua SKS. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah peminatan. Cuma ada di peminatan EPIT saja. Kalau ada mata kuliah nanti di semester 7 EPIT Kessling. Kalau di EPIT Kessling, anak Kessling juga dapet mata kuliah itu. Tapi kalau yang EPIT K3, anak K3 nggak dapet. Jadi kita nggak gabung kelas dengan K3. Kalau nanti semester 7 ada EPIT Kessling, kamu gabung kelas dengan peminatan Kessling. Nah, ini deskripsi mata kuliahnya. Saya perbesar sedikit sebelum saya menjelaskan capaian pembelajarannya. Untuk EPIT K3 itu adalah mata kuliah yang mengkaji konsep dan kegunaan epidemiologi dalam konteks kesehatan kerja. Jadi kita akan membahas peran EPIT di K3 itu apa. Lalu tentang faktor risiko penyakit di tempat kerja dan hazard. Kalau sudah belajar dasar K3 kan sudah tahu perbedaannya hazard. Hazard dengan faktor risiko itu apa. Kemudian sumber dan kualitas data epidemiologi. Jadi data-data epidemiologi bisa dipakai untuk apa saja dan menerapkan analisis epidemiologi penyakit akibat kerja. Sehingga nanti tujuannya adalah dapat memberikan manfaat dalam dunia kerja. Ada baik dari upaya pencegahan penyakit akibat kerja maupun penanggulangannya. Kalau misalnya sudah ada yang terlanjur sakit pekerjanya terus harus apa gitu ya. Oke, lalu capaian pembelajarannya. Di dalam mata kuliah ini kita punya 10 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah masa mampu menjelaskan epidemiologi dalam konteks kesehatan kerja yang hari ini akan kita bahas. Kemudian minggu depan kita akan membahas tentang sejarah epidemiologi. Epidemiologi K3. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyebutkan penyakit di lingkungan kerja itu ada apa saja dan bagaimana macamnya, penyebabnya apa. Lalu yang selanjutnya dapat mengaikkan epidemiologi dan statistik dalam aspek K3. Selanjutnya yang kelima adalah mahasiswa mampu merancang penelitian K3. Jadi desain-desain penelitian apa yang bisa dipakai di dalam dunia kesehatan kerja. Lalu untuk mengukur risiko atau menilai risiko di tempat kerja itu seperti apa? Karena pasti dalam suatu penelitian kita butuh alat untuk mengukur faktor risiko. Bagaimana kita mengukur macam-macam hazard atau jenis risiko yang berbeda di dunia kerja. Kan ada berbagai aspek ya, misalnya dari ejennya adalah ejen biologis, maka cara mengukurnya seperti apa. Kemudian kalau ejennya fisik, seperti apa namanya, benda-benda yang berbahaya atau misalnya alat berat gitu ya. Atau ejennya adalah bentuknya kebisingan, itu kan bentuk fisik ya. Nah, bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya. Kemudian penyakit apa sih yang bisa disebabkan oleh faktor risiko tersebut. Atau kalau ejennya kimiawi. Seperti apa? Misalnya para pekerja di FPBU ya, kira-kira dari keterpaparan terhadap zat metana dari bensin itu dalam jangka panjang akan berdampak seperti apa. Kemudian mahasiswa mampu mengaitkan epidemiologi, eh tadi udah ya, penilaian risiko udah surveillance kesehatan kerja. Jadi di dalam dunia pekerjaan, industri maupun perusahaan, itu mesti ada surveillance-nya. Surveillance itu apa sih? Jadi pencatatan pelaporan kondisi kesehatan pekerjanya dalam setiap waktu. Biasanya bulanan atau tahunan, dalam kurun waktu satu bulan misalnya ada berapa ratus pekerja, berapa puluh pekerja, berapa persen sih yang sering izin sakit misalnya. Terus ditelusuri sakitnya sakit apa gitu ya, berpengaruh tidak ke produktivitas kerja perusahaan gitu dan lain-lain. Nanti kita akan belajar lalu mengatasi strategi pencegahan dan pengendalian. Maksudnya adalah pencegahan dan pengendalian penyakit akibat kerja dan gambaran studi K3 dengan pendekatan epidemiologi seperti apa. Dan nanti di akhir teman-teman akan melakukan penelitian epidemiologi K3 secara langsung. Ini akan menjadi proyek akhirnya teman-teman. Nah, untuk pustakanya kemarin saya sempat kirimkan ke WhatsApp-nya Ala ya untuk teman-teman mencari buku referensi. Sebenarnya saya mau pakai bukunya WHO yang ini. Ini bukunya sudah cukup jadul tahun 1986 dan full in English. Lalu dia berjumlah 400 halaman. Saya rasa tebal sekali dan sangat berat untuk dijadikan buku utama. Jadi, teman-teman boleh baca itu. Nanti linknya saya kirim. Boleh baca itu. Bukunya free access dalam bentuk PDF. Tapi sebagai penambah informasi saja. Sehingga saya cari sumber pusaka lain yang lebih mudah dimengerti. Sama teman-teman. Dan ini akan kita jadikan buku pegangan utama dalam mata kuliah ini. Yaitu buku epidemiologi K3. Yang terbitnya baru tahun lalu. Sebenarnya yang lumayan lah. Isinya lumayan untuk kita diskusikan di dalam kelas. Dan itu bisa dibeli. Bisa dibeli. Linknya sudah saya kasih ya secara online. Silakan teman-teman beli. Karena saya wajibkan nanti kita diskusinya dari situ. Dan untuk sistem pembelajaran kita ini. Saya nggak akan 100% ngajar ceramah begini. Karena pastikan teman-teman akan mungkin bosan ngantuk. Nanti kita sifat pembelajarannya adalah diskus kelompok. Diskusi kelompok lebih ke. Kita sudah pegang nih semua bukunya. Nanti kita bergilir. Mahasiswa mempresentasikan apa yang ada di buku. Dibaca. Kemudian dia buat sebuah resum. Di dalam PowerPoint nanti kita diskusi. Lalu nanti di akhir dari hasil diskusi itu baru akan ada penjelasan penutup dari saya. Jadi saya pengen semuanya berpartisipasi aktif. Supaya kita bisa bertukar pikiran dengan apa yang kita bahas dalam buku. Nah buku itu menjadi satu sumber. Tapi teman-teman boleh menjadi sumber yang lain. Kalau saya punya beberapa referensi di sini. Dan ini semuanya online. Boleh dicari. Nanti kalau ada linknya diklik aja linknya. Tentang OSHA Standards for Occupational Epidemiology ini bisa dibuka-buka ya. Dari websitenya osha.gov. Yang lain-lainnya bukunya juga ada. Kemudian untuk media pembelajarannya kita pakai Zoom dengan PowerPoint. Lalu Mendeley Reference Manager ini nanti bisa dipakai buat teman-teman bikin manuskrip. Jadi di akhir nanti kita bikin manuskrip penelitian sederhana aja. Jadi saya akan menugaskan teman-teman mahasiswa dalam bentuk kelompok kecil berdua atau bertiga gitu ya. Untuk membuat survei ke lapangan dengan tema. Jadi nanti kayaknya saya bagi jadi empat kelompok. Terus tema surveinya nanti sudah ditentukan. Ada empat tapi nanti kamu boleh pilih. Ya kamu boleh pilih. Supaya kita bisa melihat dengan nyata bagaimana sih masalah kesehatan pada pekerja. Gitu ya. Kemudian ini rencana pembelajarannya. Hari ini ada RPS kontrak kuliah dan akan ada penjelasan dari saya tentang EPIT dalam konteks kesehatan kerja. Kemudian minggu depan ada sejarah EPIT K3. Di minggu ketiga ada penyakit dan keunggungan kerja. Dan selanjutnya sampai pekan ke-10. Nah ini kalau teman-teman lihat jadi nanti teman-teman akan saya bagi menjadi empat kelompok. Empat kelompok. Untuk pemilihan anggota kelompoknya dibebaskan. Silahkan saja nyamannya dengan siapa. Supaya bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian tugasnya untuk kelompok ada tiga tugas. Gitu ya. Ada tiga tugas. Mungkin saya kasih good newsnya dulu. Kita tidak ada ujian tertulis. Ya karena ini mata kuliah implementasi. Saya tidak akan nanya teori dengan pilihan ganda. Tidak ada. Jadi kamu tidak harus hapalin materi. Tidak ada soal-soal tentang materi. Teori-teori itu tidak ada. Tapi tugas kelompoknya tiga kali. Tiga kali yang pertama itu adalah membuat presentasi dari buku. Jadi teman-teman cuma membaca bukunya di bab yang sudah ditentukan. Masing-masing kelompok babnya beda. Kemudian dibuat rangkuman dalam PowerPoint. Tapi satu kelompok itu dapat dua bab. Jadi dalam satu semester itu teman-teman presentasi dua kali. Jelas ya. Ya presentasi dua kali. Dan itu nilai presentasi itu akan dijadikan nilai UTS. Nilai dua kali presentasi itu akan saya jadikan nilai UTS. Jadi tidak akan ada ujian. Jelas ya. Tidak akan ada ujian. Kemudian. Jadi ini kalau teman-teman lihat di sini. Apa namanya. Ada tentang sejarah, penyakit tingkungan kerja, EPIT, dan statistik dalam ASPK tiga dan merancang penelitian. Ini ada di dalam kurungnya tugasnya kelompok berapa. Ya. Nanti ini saya bagikan. Di Adeling akan saya share. Supaya teman-teman bisa lihat. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Kemudian nanti di materi yang ke-enam, penilaian risiko ini kembali lagi ke kelompok satu. Gitu ya. Karena kita kelas kecil. Jadi teman-teman dapat dua kali presentasi. Kelompok satu, kelompok dua. Kemudian kita tidak ada UTS. Nanti silahkan disepakati kalau misalnya kita mau terus kuliah di minggu UTS. Kita lanjut. Tapi kalau misalnya bu, mata kuliah lain kita ada ujian. Maka saya kasih libur aja. Jadi tidak ada ujian EPIT K3. Jelas ya. Jadi ini UTS di sini artinya pekan UTS-nya gitu. Ya. Pekan UTS-nya. Nanti selesai pekan UTS. Silahkan kita lanjutkan. Untuk pertemuan ke-9 oleh kelompok ke-3 presentasinya. Lalu ke-10 oleh kelompok ke-4. Nah kemudian setelah itu. Sudah selesai nih. Sudah selesai pembahasan materi dari buku. Ini satu buku kita hatamkan. Ya. Satu buku kita hatamkan. Teman-teman bolehkah nambah referensi dari sumber lain? Boleh banget. Kalau misalnya kayak menurut kalian. Kayaknya ini penjelasannya kurang jelas gitu ya. Terus kamu cari sumber lain. Kamu tambahkan dalam powerpoint. Kamu share ke kita. Itu boleh. Gitu. Tapi yang paling enggak wajibnya dari buku itu. Dan nanti di berikutnya. Di pertemuan ke-11. Ada materi dari saya. Tentang tata cara penulisan artikel penelitian. Dan nanti setelah pertemuan ke-10 ini sampai pertemuan terakhir. Kita akan mentoring melakukan penelitian bersama. Jadi saya bimbing. Penelitian sederhana saja secara deskriptif. Jadi teman-teman nanti mendesain. Misalnya pertama milih topik dulu mau tentang apa. Tema besarnya saya tentukan. Tapi teman-teman mau pilih penyakitnya apa. Pekerjanya siapa silahkan bebas. Kalau nanti memang butuh surat izin. Saya yang bantu komunikasi dengan fakultas. Nanti teman-teman tinggal isi form saja. Kalau perlu surat izin dari fakultas. Lalu nanti setiap minggunya kita akan ada progres. Teman-teman bikin pendahuluan. Pokoknya di minggu ke-11 ini saya ajarkan dulu. Sistematika penulisannya seperti apa. Setelah itu teman-teman mulai menulis. Di satu minggu kemudian. Di minggu ke-12nya. Setiap kelompok nanti presentasi. Mungkin sekitar 20 menit-20 menit gitu ya. Untuk progres penulisan artikelnya. Lalu habis itu di minggu berikutnya. Presentasi lagi tentang instrumen dan bagian metode. Dan minggu berikutnya tentang hasil dan pembahasan. Lalu di minggu terakhir. Kita menyelesaikan kesimpulan saran. Bibliography checking. Artinya mengecek sumber literatur yang dikutip. Serta akan ada uji kemiripan atau turnitin dari saya. Jadi manuskrip kita harus rendah plagiarismenya. Nanti kalau sudah selesai. Artikelnya akan kita coba publikasi ke jurnal nasional terakreditasi. Jadi sasaran saya minimal terakreditasi Sinta 5 dan Sinta 6. Ini sekedar informasi bahwa nanti kalau teman-teman lulus. Itu peskripsinya wajib dipublikasikan. Disubmit ke jurnal. Jadi harapan saya nanti kamu sudah biasa. Sudah pernah pengalaman. Jadi tahu. Jadi tahu bagaimana caranya bikin manuskrip. Kemudian bagaimana caranya mempublikasi. Kalau yang dulu penulisan ilmiahnya sama saya. Sudah pernah ya pengalaman ya. Kita bikin riset ya. Nah tapi kalau yang belum mungkin saya nggak tahu. Apakah juga pernah disuruh buat riset atau nggak. Nah kalau dulu yang di penulisan ilmiah kan agak umum. Ya topiknya. Kalau di sini kita topiknya ketiga. Dan akan lebih saya perketat di sisi tata cara penulisan. Kemudian metodologinya. Metodologinya karena kita fokus terhadap epidemiologi. Dan di ujian akhir pun. Teman-teman juga nggak ada tes tulis. Ya di ujian akhir nggak ada tes tulis. Jadi untuk bobot penilaiannya akan seperti ini. Nah quiz mingguan. Jadi quiz mingguan ini gini. Ini akan saya tanyakan secara alisan. Jadi misalnya hari ini saya menjelaskan satu materi. Minggu depan sebelum kelompok presentasi. Saya akan random pilih-pilih. Nanya tentang materi minggu lalu. Kita cuma buat penyegaran aja. Jangan sampai lupa materi sebelumnya itu. Nanti mungkin di minggu ini kamu nggak kena ditanya. Tapi mungkin minggu depan kamu kena ditanya gitu ya. Nah itu nanti saya akan kasih poin di situ. 10 persen. Ya dari situ. Kemudian UTS-nya nilainya akan diambil dari tadi dua kali tugas kelompok yang presentasi. Ya dua kali tugas kelompok yang presentasi 30 persen. Dan untuk bobot nilai tugasnya sendiri. Nah bobot nilai tugasnya sendiri ini adalah teman-teman bikin manuskrip ini. Manuskrip penelitian. Yang nanti turun lapangan penelitian ke pekerja. Ini juga secara kelompok. Jadi kelompoknya sama. Satu kelompoknya sama. Ya tadi dua kali tugas itu bikin presentasi dari buku. Satu kali tugasnya turun lapangan. Ya satu kali tugasnya turun lapangan. Bikin penelitian dan manuskrip bersama-sama. Akan saya bimbing. Jadi nggak akan dilepas ya. Kita akan nulis bareng-bareng. Dan tiap minggunya akan saya kasih masukkan apa yang kurang. Lalu diperbaikan. Ini kelasnya kecil. Jadi harapan saya kita bisa optimal. Dan ini bobotnya 30 persen. Lalu ada uasnya. Uasnya itu tidak. Tertulis. Tapi uasnya saya minta teman-teman bikin media edukasi. Edukasi penyakit akibat kerja. Nanti ada keterangannya selanjutnya ya. Untuk uas. Nah uas ini sifatnya individu. Satu-satu bikinnya. Nilainya nanti buat individu. Nah ini peraturan kelas. Jadi kalau menurut saya kelas kecil akan lebih mudah. Di arrangement daripada kelas kelar. Untuk toleransi kesempatan terlambatan. Oke. Sebelum peraturan kelas tentang bobot dulu deh. Saya mau tanya ada yang mau bergain. Atau sudah sepakat dengan bobot ini? Sepakat? Sudah cukup adil? Oke. Jadi intinya kita nggak ada ujian tulis sama sekali ya. Nggak ada ujian lewat di teori. Dan saya mungkin kasih clue. Kalau semuanya dilaksanakan dengan baik. Saya sudah ada gambaran. Semuanya dapat A gitu ya. Amin ya. Semuanya dapat A. Amin. Dan karena memang ini semuanya langsung applied skill. Jadi implementasi semua ya. Skillnya implementasi semua. Nah kemudian untuk peraturan kelas ini. Kalau bisa kita mulainya on time. Karena banyak yang perlu dibahas. Jadi maksimal 15 menit. Kalau nggak. Setelah itu saya akan lock zoomnya. Atau saya setting waiting room. Kemudian diharapkan on cam. Karena untuk mempermudah komunikasi dua arah ya. Tapi kalau misalnya saya lagi share screen gini. Kamu mau off cam nggak apa-apa. Kayak misalnya kamu mau sambil minum gitu ya. Mau sambil ngemil silahkan. Nggak apa-apa gitu ya. Tadi off dulu boleh. Tapi kalau saya sudah stop sharing. Atau teman-teman yang sudah stop share screen. Yang presentasi. Kita ada diskusi tanya jawab. Tolong kameranya diaktifkan lagi. Supaya lebih enak komunikasinya. Kemudian kalau asingnya tidak stabil. Ini sebenarnya lebih bermasalah. Buat teman-teman yang di kelas besar gitu. Karena suka ada yang tricky-trick malas ikut kelas. Terus bilangnya singalnya nggak stabil. Saya sudah dua tahun online. Jadinya udah hafal lah ya. Gimana trik-trik mahasiswa yang rada-rada males gitu. Maka saya bilang. Kalau memang singal nggak stabil. Alasannya pasti saya tanya lokasinya di mana. Kalau di rumah. Itu kemungkinan besar singalnya stabil kan. Kalau nggak stabil. Kalau nggak dia lagi di jalan gitu kan. Atau lagi di tempat yang emang nggak memungkinkan buat kuliah. Maka kalau perlu. Saya minta share live log gitu ya. Share live location. Kemudian. Nah ini. Mudah-mudahan nggak ada ya. Karena kalau saya di kelas besar. Saya lebih galak gitu. Beneran. Seriusnya kalau di kelas besar. Saya lebih galak. Apalagi kelas-kelas anak-anak yang. Lumayan kurang taat gitu ya. Jadi sangat kondisional. Kemudian ini batasan nilai ya. Jadi yang tadi saya bilang. Insya Allah kalau misalnya kita. Kita sesuai kontrak. Dengan rencana pembelajaran. Nilainya. Semua nih. Pun kalau misalnya ada yang kurang. Mungkin amin paling rendah gitu. Ya. Tapi jangan sampai ada yang amin juga harapan saya ya. Seperti itu. Nah. Ini terkait dengan bobot dan peraturan kelas. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum saya jelaskan tentang penugasan. Dan wasnya. Wasnya seperti apa sih gitu. Cukup ya Tias. Poinnya apa. Lalu kamu presentasikan lagi depan kelas. Karena teman-teman yang lain kan nggak dapet tugas di bab yang sama. Jadi kita cuma sharing informasi. Kemudian kita diskusi setelah itu. Ya jadi nggak pakai makalah ya Tias ya. Oke. Saya rasa cukup ringan ya. Karena yang berat tuh bikin makalah ya kan biasanya. Oke. Lanjut ya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Sip. Sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Jelas ya. Saya lanjut ke petunjuk tugas ya. Nah. Petunjuk tugas kelompok ini yang UTS. Yang akan menjadi nilai UTS maksudnya ya. Sebentar saya minimize dulu. Eh saya perbesar dulu. Nah. Kelas dibagi menjadi 4. Setiap kelompok terdiri atas 3 orang. Benar ya. 12. Bagi 4, 3 ya. Oke. Nah. Yang Amin. Boleh join ke teman kelompoknya. Boleh siapa saja ya. Kalau mau ikut berdiskusi. Silakan. Jadi nanti ada satu kelompok yang 4 orang dengan Amin gitu ya. Boleh silakan. Kemudian. Nah setiap kelompok membuat ringan. Resume 2 bab materi yang ada pada buku Epit K3. Jadi. Kepemilikan bukunya bersifat wajib sih. Minimal satu kelompok ada satu atau dua buku. Kalau emang ada yang terkendala belum bisa beli bukunya gitu ya. Jadi silakan. Kemudian resume dibuat dalam PowerPoint. Saja gitu ya. Tanpa ada batasan jumlah slide. Jadi kalau menurut kamu semua bagian babnya penting. Perlu disampaikan semua. Slide-nya agak panjang. Gak masalah. Nah ini dibuat selengkap-lengkapnya sesuai dengan apa yang ada di dalam buku. Kemudian dikumpulkan di add link paling lambat Amin 1 sebelum hari presentasi. Jadi nanti saya kasih plot apa namanya tempat untuk menguploadnya di sana. Supaya saya bisa langsung kasih nilai juga di sana. Lalu kelompok mempersentasikan materi sesuai dengan urutan yang tercantum pada rencana kegiatan pembelajaran. Yang tadi di atas ya. Sudah saya sebutkan. Lalu setiap kelompok mendapat kiliran dua kali presentasi dengan materi yang berbeda. Jadi urutannya tadi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya. Ini alokasi waktunya. Jadi di awal itu ada quiz mingguan dulu sebentar. Tanya jawab materi sebelumnya. Lalu ada presentasi kelompok 45 menit maksimal. Habis itu kita ada sesi tanya jawab. Dan ada sesi tanggapan dari saya. Jika memang ada yang penjelasan perlu ditambahkan atau perlu diluruskan dari presentasi kelompok. Jadi nanti semuanya berpartisipasi di sini ya. Oke. Lalu setiap anggota kelompok presentan bertugas seperti ini. Jadi silakan tugaskan satu orang saja jadi moderator, operator, dan notulis sekaligus. Jadi moderator itu memimpin jalannya presentasi dan diskusi. Kemudian operator itu share screen powerpointnya. Dan mencatat sesi tanya jawab dan tanggapan dosen yaitu menjadi notulis. Ya jadi ini satu orang saja. Dan yang presentasi itu dua orang. Dua orang presenter menjelaskan materi. Pergantian. Tapi dari tiga orang itu setiap anggota kelompok berhak menjawab pertanyaan. Pada sesi tanya jawab. Jadi walaupun dia moderator atau operator itu boleh juga jawab pertanyaan dari temannya gitu ya. Kemudian kelompok yang tidak mendapatkan giliran presentasi wajib menyiapkan minimal satu pertanyaan. Jadi supaya diskusi kita berjalan dengan lancar. Yang tidak dapat kebagian presentasi juga. Siapkan pertanyaan dari materi yang dijelaskan oleh temannya. Jadi minimal dalam diskusi itu akan ada tiga pertanyaan dari kelompok lain. Ini tentang ketentuan tugas presentasi yang akan nanti nilainya menjadi nilai UTS. Nilainya akan jadi nilai UTS. Kemudian untuk petunjuk tugas yang kedua. Ini adalah menulis manuskrip penelitian. Kelompoknya sama. Jadi jangan banyak-banyak kelompok. Satu kelompok saja. Kelompoknya sama. Dengan yang kelompok tadi. Kelompok presentasi yang tadi. Kemudian membuat manuskrip penelitian. Nanti topiknya ada di bawah ya. Ini urutannya ada judul. Afsirat mendahuluan. Metode hasil dalam bahasa Indonesia saja. Pembahasan kesimpulan. Dan ini ketentuannya sudah jelas. Nanti silakan dibaca sendiri. Lalu manuskripnya di Microsoft Word. Ukuran A4. One Times New Roman. Spasi 2. Spasi 1 ya. Topiknya ini ada 4. Jadi masing-masing 4 kelompok. Nanti boleh di random siapa dapat apa gitu ya. Karena dapat kelompok. Ini ada 4 topik yang saya berikan. Tapi boleh bebas. Mau fokusnya penyakit apa. Institusinya atau tempat kerjanya mau di mana boleh. Misalnya gini. Masalah kesehatan mental di tempat kerja. Nah ini yang berarti yang perlu diteliti. Misalnya tentang stres. Boleh. Kesehatan mental kan. Stres di tempat kerja. Boleh. Terus misalnya mau tentang depresi. Misalnya. Kamu mau concern ke depresi. Boleh. Karena cara ngukur stres dengan ngukur depresi. Itu berbeda. Nanti silakan dicari lagi. Kira-kira kesehatan mental itu ada gangguan apa saja sih. Gitu ya. Seperti itu. Di tempat kerja. Nah tempat kerja ini bebas. Terserah. Saran saya sih. Kamu cari tempat yang memang perizinannya mudah. Gitu. Jadi gak sulit buat mengumpulkan datanya. Atau misalnya orang tuanya ada yang kerja di mana. Tanya deh. Boleh gak saya numpang nyebar questionnaire ke teman-teman kerja orang tuanya kamu. Gitu misalnya. Jadi. Cari tempat. Buat penelitian yang kira-kira perizinannya mudah. Kemudian. Yang kedua adalah. Pajanan. Pajanan itu artinya faktor risikonya atau hazardnya yang kamu teliti. Atau penyakitnya yang kamu teliti. Ya. Akibat kerja. Tapi subjeknya adalah pekerja formal. Pekerja formal itu berarti pekerja-pekerja. pada perkantoran, industri, perusahaan-perusahaan yang memang pekerjanya pegawai tetap. Gitu ya. Atau pegawai yang masuk jam 8 pulang jam 5. Atau pegawai sif. Pokoknya jelas. Pegawai formal. Ini. Lalu yang ketiga adalah. Pajanan atau penyakit akibat kerja pada pekerja informal. Nah. Kerja informal ini. Teman-teman bisa misalnya. Ke... Ke supir. Ya. Ke supir. Atau ke ojek online. Itu informal ya. Misalnya ke... Kalau dulu pernah ada ke supir bajai. Terkait dengan getaran. Ya. Pernah ada ke supir bajai. Terus pekerja informal lain misalnya adalah. Apa namanya. Tukang las. Tau tukang las. Yang ada di... Apa? Toko-toko las. Sedikit gerjalan gitu. Ya. Tuh. Pokoknya pekerja informal. Pekerja yang dia. Bukan di bawah naungan perusahaan. Yang gak jelas. Gitu. Yang jelas ya. Maksud saya ya. Pekerja informal. Seperti itu. Nah. Kalau pekerja formal tuh. Tadi kayak misalnya. Pertugas SPBU. Itu masuk ke dalam. Pekerja formal. Kalau misalnya. Kamu mau survei. Pertugas SPBU ya. Tentang misalnya. Pajanan. Densin. Pertugas SPBU. Itu boleh. Ya. Itu masuknya ke pekerja formal. Kemudian. Kalau yang terakhir adalah. Pajanan atau penyakit akibat kerja pada perempuan. Nah. Berarti kamu concern. Sama pegawai-pegawai perempuannya. Kira-kira perempuan itu punya risiko. Terpajan apa. Atau punya risiko. Kena penyakit apa sih. Kalau kerja. Ya. Terus concernnya. Yang disurvey adalah perempuannya aja. Jadi nanti kamu boleh. Memulai pencarian dulu. Contoh-contoh penelitian orang. Yang fokusnya pada pekerja perempuan. Biasanya penyakit apa. Yang sering menimpa. Pekerja perempuan. Yang perlu diteliti lagi. Gitu. Ya. Dan ini. Manuskripnya itu. Kita akan mulai mengertiakannya pas ke UTS. Dan nanti disubmitnya di akhir sekali. Ya. Seperti itu. Nah. Ini cara menulis manuskrip. Petunjuknya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk tugas yang kedua. Sudah cukup jelas arahannya? Sudah? Silahkan, Vicky. Iya, Ibu. Jadi kan nanti kita itu disuruh. Turun ke lapangannya, Ibu. Mungkin untuk turun ke lapangannya itu. Bagaimana ya, Ibu. Di tanggal berapa? Apakah setelah UTS atau sebelum? Nah. Tentang waktunya ya. Jadi nanti saya minta teman-teman untuk turun lapangan. Setelah sudah siap. Minimal instrumennya sudah jelas. Ya. Jadi gini. Kamu sudah punya topik. Saya akan minta topik itu. Sebelum UTS saya akan minta setiap kelompok mengajukan topiknya tentang apa. Jadi kita sudah siap-siap dulu nih. Kamu sudah mantep. Sudah yakin mau naliti tentang itu. Pada siapa? Populasinya juga jelas. Oh, saya sudah dapat tempat nih, Ibu. Kayaknya izinnya akan mudah. Atau saya sudah dapat izin, justru misalnya ya. Nah, kalau sudah dapat itu. Kemudian nanti saya akan minta kamu cari instrumen. Nah, instrumen itu adalah questionnaire yang akan kamu pakai untuk bertanya atau melakukan wawancara ke subjek penelitiannya. Nah, instrumen itu boleh kamu contoh dari hasil penelitian orang. Ya, kamu cari nih skripsi atau disertasi orang atau tesis atau jurnal. Dia punya lampiran questionnaire gitu ya. Dan questionnairenya itu sudah tervalidasi. Artinya kita nggak usah validasi questionnaire lagi. Questionnaire itu udah bisa dipercaya, bisa kita pakai. Nanti kamu share ke saya, Bu, kelompok kita mau pakai questionnaire ini boleh nggak? Kalau saya sudah oke, kamu sudah dapat izin untuk turun lapangan dari tempat penelitian kamu. Sudah boleh turun lapangan. Jadi sebenarnya tergantung kelompok mau mulainya kapan. Kalau sudah mau start dari awal boleh aja. Tapi yang penting jelas dulu apa yang mau diteliti gitu ya. Tapi kalau mau ikut timeline, paling di minggu ke-13 ini teman-teman sudah siap untuk turun lapangan. Di minggu ke-13. Dan kalau mau ikut timeline ini memang waktunya agak mepe tuh. Teman-teman cuma punya waktu satu minggu buat ngumpulin data. Ya, buat ngumpulin data dulu. Seperti itu ya, Fik, ya. Kita jawab ya. Oke, ada mau tanya lagi? Ya, Ibu. Saya mau bertanya. Untuk jumlah sampel atau respondennya berapa ya, Bu? Respondennya itu jumlah. Karena ini kita deskriptif ya. Nanti kita akan lihat dulu. Kamu sasaran subjeknya siapa? Kalau misalnya pekerja formal, itu kan biasanya ada data tentang jumlah, sorry, tentang jumlah karyawannya ada berapa ya. Nanti mungkin kita akan hitung dulu pakai rumus perhitungan sampel sloven untuk survey. Nanti supaya untuk mendapatkan jumlah sampel minimal. Kalau misalnya sasarannya pekerja informal yang tidak ada jumlah karyawan pastinya, maka nanti kita akan menggunakan rumus yang lain. Jadi nanti konsultasi dulu dengan saya, kita akan belajar menghitung jumlah sampel. Gitu ya, Fik, ya. Baik, Ibu. Tapi kalau ngomongin range, mungkin bisa kisaran 50 sampai 100. Jadi nanti kita lihat dulu pekerjanya banyak atau enggak. Gitu ya, Fik, ya. Baik, Ibu. Ya, terima kasih kembali. Ada yang mau ditanya lagi enggak? Cukup? Cukup jelas ya. Nah, kemudian saya jelaskan yang terakhir untuk nilai uas teman-teman. Nah, ini nilai uas teman-teman. Saya minta teman-teman membuat media edukasi di Instagram. Ya, semacam bikin infografis. Gampang sih bikinnya di PowerPoint sebenarnya ya. 10 slide saja. 10 slide. Topiknya tentang apa. Jadi, dibaca. Silahkan sambil dibaca. Ini akan menjadi nilai ujian akhir. Mahasiswa mau buat konten dalam Instagram post. Kita bikin post di feed Instagram. Tapi topiknya pilih. Bebas. Bebas. Ini saya sama sekali bebaskan. Boleh ngomongin faktor biologis, faktor kimia, atau faktor fisik, faktor psikologis. Misalnya saya kasih contoh. Kamu mau ngomongin kebisingan di wilayah kerja konstruksi. Kebisingan. Faktor risikonya tentang kebisingan. Maka, isi konten itu terdiri ada poin A sampai poin I. Ini apa saja sih? Misalnya di slide pertama itu kamu jelaskan tentang definisinya. Kebisingan itu apa? Tuh, kemudian karakteristiknya apa? Ya, ciri-cirinya bising itu maksudnya seperti apa? Kemudian kalau ada standar nasional atau internasionalnya nilai ambang batasnya berapa sih? Kayak bising itu dikatakan bising kalau suaranya melebihi berapa desibel. Yang berbahaya gitu ya. Itu menurut siapa sumbernya jangan lupa. Lalu di slide berikutnya, nah dari bising itu penyakit apa yang bisa muncul? Jadi kita fokus sama faktor risikonya. Kemudian penyakit apa yang bisa disebabkan oleh kebisingan tersebut. Berarti kan penyakitnya bisa lebih dari satu. Mungkin ya bisa menyebabkan bisa gangguan pendengaran. Kemudian stres. Benar nggak? Orang yang dengar berisik terus lama-lama bisa stres. Terus bisa mungkin sampai menyebabkan ketulian dalam jangka panjang. Itu kan artinya lebih dari satu jenis penyakit. Kemudian di jala penyakitnya apa? Kalau ciri-ciri penyakit yang disebabkan oleh kebisingan itu apa? Misalnya gangguan pendengaran. Sulit mendengar dengan suara yang lemah misalnya ya. Kemudian kurang fokus misalnya atau apa. Ini harus, tapi harus ada sumber literatur yang valid ya. Kemudian cara screening atau diagnosisnya seperti apa? Berarti kalau misalnya screening gangguan pendengaran berarti dengan apa? Misalnya dites dengan alat dengar jika misalnya tidak mampu mendengar dengan suara decibel berapa. Dikatakan berarti punya gangguan pendengaran misalnya. Kemudian pekerjaan apa sih yang rentan? Jenis-jenis pekerjaan apa yang rentan terhadap risiko itu? Disebutkan misalnya pekerja konstruksi. Kemudian pengemudi misalnya ya. Terus apa lagi gitu ya. Kemudian faktor risiko. Oh risikonya dua kali. Penyakit pada poin C selain faktor pekerjaannya. Ini nih. Nah, kalau selain karena faktor pekerjaan, selain karena dia bekerja di tempat yang bising, ada faktor apa lagi sih? Nah, misalnya dari segi aspeknya. Durasi kebisingannya terus menerus sepanjang hari misalnya. Terus dari faktor hostnya, pekerjanya. Pekerja lansia itu lebih rentan karena penyakit gangguan kebisingan dibandingkan yang pekerja muda. Terus dari faktor lingkungannya, misalnya kebisingan di ruangan tertutup itu lebih berisiko dibandingkan kebisingan di luar, di ruangan terbuka misalnya. Jelas nggak maksud saya? Jadi ini nanti kita akan belajar konsep agent host dan environment ya teman-teman. Supaya nanti lebih terimplementasi bagaimana sih bikin media edukasinya. Nah, kalau bikin media edukasi kan artinya kamu singkat-singkat aja gitu, tapi jelas. Singkat-singkat tapi jelas. Nah, lalu di poin berikutnya, pencegahannya. Cara pencegahannya gimana? Kalau pada pekerja berarti misalnya menggunakan ala pelindung telinga gitu kan? Menggunakan ala pelindung telinga. Kalau misalnya, kalau bukan pekerja, kalau masyarakat yang ada di sekitar tempat bising itu, cara pencegahannya gimana? Berarti cara pencegahannya adalah misalnya tinggal di tempat yang punya radius sekian meter dari wilayah kebisingan. Kalau misalnya ada pekerjaan yang bising, yang dekat tempat tinggal dia melanggar aturan, maka sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwajib gitu. Karena sebenarnya ada aturan yang menegaskan bahwa kalau ada bangunan konstruksi dan lain-lain itu harus sekian meter dari pemukiman. Supaya masyarakat itu tidak terganggu dengan kebisingannya. Nah, ini terakhir pencegahan ya. Nah, di slide terakhir itu kamu masukkan referensi. Masukkan referensi. Ini terbitan minimal 10 dari 5 tahun terakhir. Boleh dari buku, dari website terpercaya kayak websitenya ChemCast atau websitenya WHO gitu ya. Terus boleh dari laporan kayak risk case dust atau laporannya WHO, laporannya CDC, laporannya OSHA, lalu ada jurnal. Boleh dari hasil penelitian orang lain, boleh. Nah, kemudian judulnya bebas. Ya, judulnya bebas. Tergantung sama topik yang dipilih. Nah, nanti di bawahnya, kalau memang ada poin-poin yang perlu kamu jelaskan dari slide, kamu boleh bikin narasi singkat tapi maksimal di 300 kata aja. Nanti buat ngasih caption di bawah kitnya itu. Kan kalau di Instagram ada caption ya di bawahnya ya. Nah, itu kamu bikin caption. Nah, maksimal hanya 300. Dan ini nanti postnya diunggah, tapi invite kolaborator ke saya. Jadi nanti nge-post di Instagram kamu, nge-post juga di Instagram saya supaya banyak orang yang baca. Ya, minimal orang-orang di circle kamu membaca, orang-orang di circle saya membaca. Jadi kita saling mengedukasi. Gitu ya, kita saling mengedukasi. Nah, ini nanti saya lihat deh, kalau misalnya tanggal 12 November ini terlalu dekat, tapi harapannya teman-teman bisa nge-upload di tanggal 12 November. Kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan mungkin bisa saya undur, tapi paling enggak sekarang timelinenya maksimal tanggal 12 November. Kok misalnya ini buat uas, tapi kok udah mesti di-upload aja tanggal 12 November? Karena harapan saya, kita dapet respon dari orang, dari follower kita. Saya pengen kamu nge-share post itu, ada yang nge-like, ada yang pengen. Kita kan butuh waktu ya. Dan nanti saya menilainya nanti waktu uas. Dan nanti di awal cover, jangan lupa, ada masukin logo UMJ, SKM UMJ ya. Masukin logo UMJ. Namanya nama kamu, nama kamu, creator-nya kamu, nanti masukin nama kamunya, masukin dosen pemimbingnya siapa, tapi masukin logo UMJ di depannya. Jadi dari judul, judul update kamu, masukin logo UMJ. Kemudian, nah ini komponen penilaian. Jadi nanti pakai akun Instagram pribadi, kayaknya enggak perlu di-unlock. Kalau yang kamu Instagramnya ditunci, enggak apa-apa, enggak ditunci juga. Eh, enggak apa-apa, di-unlock juga ya. Karena tetap bisa invite kolaborator. Soalnya akun saya juga di-lock. Tapi kita mesti temenan dulu ya. Nanti silakan di-add aja saya, kita temenan dulu di sini, akun saya. Kemudian ini komponen penilaiannya. Informasinya harus valid. Sumber informasinya harus jelas dari mana. Nah, dan sesuai dengan topik yang dipilih ya. Kemudian tampilannya yang menarik. Kamu bikin pakai PowerPoint boleh. Kamu bikin pakai Canva boleh. Kalau misalnya, saya enggak bisa desain. Enggak apa-apa, bikin pakai PowerPoint aja. Kan kalau PowerPoint ini, misalnya saya sharing. Nah, kelihatan enggak share screen saya yang PowerPoint. Ini kan misalnya, di sini jangan terlalu pusing dengan desain. Misalnya kamu mau bikin kayak gini aja. Nah, nanti tinggal sesuaikan sama ukuran ini. Ukuran Instagram. Misalnya slide type-nya ini kan bisa dibikin standar nih. Kayak gini nih. Ensure fit misalnya. Nah, dibikin standar kayak gini kan. Nanti kamu bikin pakai template PowerPoint. Enggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai, kamu save us-nya. Misalnya di sini, kamu save us di sini. Ini pilihannya adalah save us jepek. Nanti ini bisa disimpan sebagai gambar. Kalau misalnya ada 10 slide, nanti dia akan tersimpan satu per satu sebagai gambar. Ini bisa di PowerPoint. Kalau kamu suka desain, kamu boleh pakai Canva. Di Canva juga banyak template ya. Jadi, nanti sambil belajar. Yang penting isinya dulu. Kamu sudah punya isinya. Nanti kalau mau masuk-masukin dekorasi itu di bagian belakang. Kalau kamu masukin gambar, kayak ada gambar agent-nya gitu. Atau gambar ilustrasi orang atau pekerja. Itu jangan lupa cantumkan sumber ya. Kalau kamu ngambil dari sumbernya. Itu ya. Dicantumkan sumber. Nah, sebelum di posting. Nanti konsol dulu dengan saya. Jadi, hasil foto-foto yang sudah kamu bikin. Media edukasinya konsol dulu dengan saya. Ketika saya oke, baru kamu post di Instagram. Oke ya. Oke. Nah, ini ada yang keberatan nggak dengan standar ini? 200 like, 20 komen. Keberatan nggak? Ada yang nggak punya Instagram? Punya ya? Alhamdulillah punya. Ya, punya ya. Oke. Jadi, kita mengedukasi orang-orang di sekitar. Jadi, ilmunya nggak cuma kamu doang yang dapat. Tapi, circle kita juga dapat ilmunya. Jadi, berikan bahasa yang ringan-ringan aja. Karena yang diedukasikan masyarakat umum nih. Bukan orang keismas. Jadi, kalau ada istilah-istilah yang sulit. Berarti kamu mesti jelaskan definisinya itu apa sih. Nah, mungkin kalau contoh-contohnya kan banyaknya di IG ya. Konten-konten edukasi ya. Kamu bisa ikuti dari sana. Kayak gitu. Kira-kira berat nggak untuk dijalankan? Jadi, fokusnya kamu pilih satu agent aja. Biologi, kimia, atau fisik, atau faktor psikologis? Boleh. Kayak misalnya. Apa namanya? Lingkungan kerja yang toksik itu masuk ke dalam epidemiologi K3 nggak? Teman kerja yang toksik masuk nggak epidemiologi K3? Faktor apa? Faktor psikologis. Bener nggak? Ya. Kamu, jadi maksudnya luas sekali cakupannya gitu ya. Atau tekanan kerja. Faktor psikologis kan? Beban kerja yang berat. Apa sih beban kerja yang berat gitu? Apa namanya ya? Workload. Workload. Workload gitu kalau istilahnya. Kalau toksik workmate itu udah banyak yang bahas gitu. Tentang toksik workmate. Rekan kerja yang toksik itu kayak gimana? Atau atasan yang toksik itu kan mengaruh ke faktor psikologis ya? Tuh. Jadi, kamu boleh bahas itu. Kalau faktor kimiawi, apa? Kalau faktor kimiawi mungkin kamu bisa bahas tentang asbes. Atau tentang polusi seperti PM 2,5 atau PM 10. Atau yang spesifik misalnya pada pekerja industri, zat-zat kimia apa sih yang berbahaya. Kalau di industri, apa namanya? Tadi saya contohkan industri bahan bakar, bensinnya. Kalau di industri batubara misalnya, asap pembakaran batubaranya ya enggak? Ya. Itu kan. Terus, itu kan ada zat kimia yang kamu bisa cari. Zat kimia apa yang paling banyak di asap pembakaran batubara. Kemudian industri apa lagi? Misalnya kalau kimia-kimia itu kan banyak kan industri ya. Gitu. Kemudian kalau faktor biologis. Nah, faktor biologis ini lebih kepada pekerjaan yang banyak dialami oleh tenaga kesehatan. Sebenarnya, kayak pekerja di rumah sakit, dokter, perawat, itu punya risiko besar. Kenapa? Karena mereka terpapar banyak agent biologis kan menghadapi orang sakit ya. Ya kan? Nah, mulai dari tertular secara fisik dari pasiennya, atau misalnya kecelakaan kerja. Misal, tertusuk jarum sentik dari orang yang terinfeksi hepatitis C. Benar enggak? Bisa enggak? Atau dari orang yang terinfeksi HIV. Kemudian misalnya lagi agent biologis adalah tuberculosis. Jadi, kalau pekerja di rumah sakit itu lebih rentan terinfeksi HIV. Ya, banyak perawat-perawat dan dokter sakit HIV karena menanganin pasien HIV. Kebayangkan, itu agent-agent biologis. Jadi, kamu bebas pilih. Itu saya kasih semacam gambaran. Kira-kira saya nyari faktor apa ya. Tuh, jelas ya. Jadi, pekerjaan itu banyak. Atau faktor misalnya fisik itu dari segi ergonomi. Orang-orang yang kerja kantoran punya risiko enggak? Mereka duduk di depan laptop, di atas meja, berjam-jam. Faktor risiko apa? Pekerjaan statis. Ada risiko apa di sana? Low back pain misalnya. Ya enggak? Nah, kemudian apa itu namanya? Sindrom yang ada di tangan. Karpal tunnel syndrome. Ya, untuk pekerja yang terlalu banyak mengetik dengan statis, posisi di atas meja. Tuh, ada masalah di pergalangannya. Nah, itu faktor ergonomi namanya. Itu bisa masuk ke faktor fisik. Ya, gangguan ergonomi pada pekerja. Misalnya, pada pekerja statis di atas meja. Yang kerjanya duduk saja. Kamu bisa lihat dari sana. Maka nanti ada upaya-upaya pencegahannya yang bisa kamu sarankan. Jadi, banyak sekali ide-ide yang bisa digali. Kamu senangnya di mana? Kamu senangnya dengan topik apa? Silahkan dicari. Begitu. Nah, sampai sini saya menyampaikan di awal. Nanti ini filenya saya share. Bisa kamu baca kembali. Kalau kamu mau mulai mencicil, boleh. Konsul ke saya sambil jalan pertemuan, boleh. Jadi, supaya tidak begitu berat. Dan tadi saya ulang, tidak ada ujian tertulis ya. Jadi, ini nanti postingan kamu yang di Instagram. Saya lihat kontennya. Saya lihat sudah ada like belum. Sudah di komen orang belum. Nanti kan kalau kamu tag saya. Teman-teman saya juga akan ngelike kan. Bukan tag ya, invite kolaborator. Nanti teman-teman saya juga akan ngelike. Artinya, kita akan kemungkinan dapat banyak viewers di sana. Harapannya bukan untuk ketenaran ya. Tapi kita untuk mengedukasi. Untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Kenapa saya berinisiasi seperti ini? Karena percuma kita belajar. Tapi tidak ada manfaat buat orang lain. Jadi, semakin cepat kita kasih manfaat ke orang. Akan semakin baik. Ada yang mau ditanya dulu? Sebelum saya share materi ini. Kita punya waktu 10 menit lagi. Apa saya ngasih materinya minggu depan aja ya? Ini sudah setengah tiga loh. Terasa enggak? Sudah setengah tiga. Saya punya satu materi. Yang sebenarnya enggak banyak. Tapi saya tuh kalau ngajar enggak bisa sebentar. Halo? Gangguan. Kamera saya mati. Sebentar. Oke. Sudah bisa lagi. Sudah mau tanya? Kayaknya materinya minggu depan aja ya? Ya. Materinya minggu depan aja. Jadi, yang presentasi minggu depan tetap disiapkan. Jadi, kalau misalnya saya selesai menjelaskan masih ada waktu. Teman-teman yang kelompok pertama boleh lanjut presentasi. Kalau enggak, minggu depannya lagi baru presentasi materi berikutnya gitu ya. Tapi tetap disiapin aja. Nah, kapan waktu ngumpulin PPT-nya? Jadi, setiap kelompok punya waktu yang beda deadline-nya. Kalau misalnya kamu giliran kelompok pertama, artinya hari apa nih? Ini hari Kamis. Saya kasih waktu sampai Kamis pagi deh. Enggak apa-apa. Kamu kirim tugasnya. Kamis pagi jam 7 pagi. Boleh paling lambat di-upload, di-add link. Nanti supaya saya baca dulu gitu ya. Saya cek. Kemudian nanti Kamis siangnya kita diskusi. Kamis siangnya dipresentasikan. Jadi, kalau yang tugasnya nanti kelompok keempat, berarti nge-uploadnya di minggu gilirannya paling lambat. Jadi, punya waktu untuk mengerjakan. Jelas ya? Oke, ada yang mau ditanya? Maaf, Ibu. Ya, Vicky nanya lagi silahkan. Kalau boleh, ntar dulu ya. Vicky, silahkan Vicky. Iya, Ibu. Jadi, untuk pengumpulan tugasnya itu, masing-masing anggota kelompok atau perwakilan aja, Bu? Perwakilan aja. Jadi, nanti kamu bagi kelompok nih, Allah kan PJ-nya ya. Silahkan. Sesuai dengan kesepakatan kelas. Mau dibaginya gimana. Milih sendiri. Mau diacang. Pokoknya bebas. Saya bebasin. Pokoknya saya terima beres. Nanti Allah kasih tahu saya nama-namanya ini, pembagiannya, materinya apa saja. Kemudian sama, kalau untuk topik penelitian, itu boleh belakangan. Sama untuk konten edukasi yang di Instagram nanti, itu boleh belakangan. Kamu boleh cari ilham dulu ya. Cari-cari dulu. Maunya tentang apa, silahkan. Itu belakangan. Yang penting tentang materi yang presentasi dua kali itu dulu. Ya. Baik. Terima kasih, Vicky ya. Ya. Yalah, silahkan, Kak. Bu, kok sekarang suara saya kedengeran nggak, Bu? Kedengeran, kedengeran. Mungkin saya mau nanya, Bu. Kan tadi untuk penilaian yang edukasi itu minimal 200 likes ya, Bu. Itu kalau misalnya kita kurang dari 200 itu gimana, Bu? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya kan saya minta di postnya itu jauh-jauh hari sebelum penilaian. Jadi maksudnya supaya kita bisa promote lagi, kita bikin edukasi itu, orang-orang bisa nambah like. Dan tadi saya bilang, kalau kamu kolaborator ke saya, nanti likersnya nggak cuma dari followers kamu aja, tapi dari followers saya juga bisa nge-like. Jadi harapannya sih bisa lebih dari itu, gitu ya. Gitu ya, Pak. Kalau kurang dari itu, saya pertimbangkan isinya. Kalau isinya bagus, jadi maksudnya jumlah likes itu nggak jadi komponen utama body nilai, gitu. Sudah yang mau tanya lagi? Sudah cukup jelas? Oke. Bagi kelompoknya mau sekarang? Sudah punya pilihan? Apa nanti setelah kelas selesai? Gimana, gimana? Jadi satu kelompok ada tiga anggota. Mau di random atau mau pilih sendiri. Atau nanti aja pas nggak ada saya, gitu. Terserah sih. Gimana, teman-teman? Nanti setelah kelas aja, Bu. Biar lebih enak ya, diskusinya ya. Oke, setelah kelas. Nanti kalau sudah gini, kalau sudah ala kasih ke saya nama-nama kelompoknya, saya akan langsung bagi kelompok di addlink. Nanti semuanya PowerPoint setiap minggunya itu di-uploadnya ke situ ya. Jadi nanti saya kasih dua template tugas. Jadi template yang pertama buat satu kali presentasi. Nanti setelah itu saya buat satu lagi buat kamu upload tugas yang kedua. Presentasi yang kedua gitu ya. Jadi perwakilan aja yang upload tugasnya ya. Oke. Jelas ya, kalau sudah saya rasa cukup untuk materi hari ini, diskusinya. Mudah-mudahan perkulian kita lancar dan bermanfaat. Harapannya seperti itu. Jadi lebih implementatif, tidak terlalu banyak teori, dan kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain juga. Ya, kalau tidak ada. Nanti kalau ada kesulitan, boleh tanya saya. Kalau merasa berat di bagian apa, boleh diskusi dengan saya gitu ya. Oke. Semoga semangat belajarnya terus ya. Jangan semangat di awal, nanti lama-lama melempem gitu. Ya, nanti kalau ada masalah-masalah akademis, boleh juga konsultasi. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan handala bersama. Alhamdulillah. 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 Ini rekamannya perlu enggak ya saya upload? Kan ini belum ada materi nih. Baru perkenalan sama yang lain-lain. Sama kontrak kuliah. Perlu di upload enggak? Artinya perlu. Enggak usah ya? Enggak usah? Apa perlu? Perlu. Perlu. Iya, perlu. Oh, iya, udah. Berarti nanti saya upload, nanti linknya saya share ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. End meeting ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu.